Halo guys, kembali lagi ke channel Filih Halim Di vlog baca Alkitab setiap hari Bagi Tuhan, hari ini saya Bagi kesempatan Ada waktu untuk baca Alkitab Terus semangat untuk baca Alkitab Dan juga Apa namanya Kita melanjutkan di pasal yang kemarin Pasal terakhir Pasal berapa ya 25, 26, 27, 28 Berarti sekarang pasal 29 30, 31 Ini kayaknya terakhir Sampai pasal 31 Terakhir ini 1 Samuel Nanti kita berikut ke 2 Samuel Ini baru di 1 Samuel Kita akan mulai baca Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Tuhan terima kasih Tuhan Kau telah memberikan kami Terus untuk Semangat Membaca firmanmu Tuhan Untuk mendengarkan firmanmu Terima kasih Tuhan Amin Kita mulai baca ya Bapak Ibu Mengenai di pasal 29 ini Tentang Daud dikirim pulang Oleh orang-orang Filistin Orang Filistin mengumpulkan Segala tentara mereka ke Afek Sedang orang Israel Berkemah dekat mata air Yang di Israel Maka ketika raja-raja orang Saya ulang lagi ya Ayat 2 ya Maka ketika raja-raja Kota orang Filistin Berjalan lewat Dalam pasukan-pasukan Seratus dan seribu Dan ketika juga Daud Beserta orang-orangnya Berjalan lewat Di belakangnya Bersama-sama dengan Akis Berkatalah Para panglima Orang Filistin itu Apa gunanya Orang-orang Ibrani ini Jawab Akis Kepada para panglima Orang Filistin itu Bukankah dia itu Daud Hamba Saul Raja Israel Yang sudah 1-2 tahun Bersama-sama dengan aku Tanpa kudapati Sesuatu pun Kesalahan padanya Sejak saat ia Membelot Membelot Sampai hari ini Tetapi para panglima Orang Filistin itu Menjadi marah kepadanya Serta berkata kepadanya Suruhlah orang itu pulang Supaya ia kembali ke tempat Yang kau tunjukkan kepadaku Dan janganlah ia pergi berperang Bersama-sama dengan kita Supaya jangan ia menjadi lawan kita Dalam peperangan Sebab dengan apakah Orang ini dapat menyukakan hati tuannya Kecuali dengan memberi Kepala-kepala orang-orang ini Bukankah dia ini Daud Yang dinyanyikan orang Secara berbalas-balasan Sambil menari-nari demikian Saul mengalahkan Beribu-ribu musuh Tetapi Daud berlaksa-laksa Lalu Akis memanggil Daud Dan berkata kepadanya Demi Tuhan yang hidup Engkau ini orang jujur Dan aku memandang baik Jika engkau keluar masuk Bersama-sama dengan aku Dalam tentara Sebab aku tidak mendapati Sesuatu kejahatan padamu Sejak saat engkau datang Kepadaku sampai hari ini Tetapi engkau ini Tidak disukai oleh Raja-raja kota Sebab itu pulanglah Pergilah dengan selamat Dan jangan lakukan Apa yang jahat Di mata Raja-raja kota Orang Filistin itu Tetapi Daud berkata Kepada Akis Apa yang telah kuperbuat Dan kesalahan apa Yang kau dapati Pada hambamu ini Sejak saat aku menjadi Hamba kepadamu Sampai hari ini Sehingga aku tidak boleh Ikut pergi Berperang melawan Musuh Tuhan Kura Raja Lalu Akis menjawab Daud Aku tahu Engkau ini memang Aku sukai Seperti utusan Allah Hanya Para panglima Orang Filistin Telah berkata Ia tidak boleh Pergi berperang Bersama-sama dengan kita Jadi bangunlah Pagi-pagi Beserta orang-orang Tuhanmu ini Yang datang bersama-sama Dengan engkau Bangunlah kamu Pagi-pagi Segera sesudah Hari cukup Terang bagimu Dan pergilah Lalu bangunlah Daud Dan orang-orangnya Pagi-pagi Untuk berjalan pulang Ke negeri Orang Filistin Sedang orang Filistin itu Bergerak maju Ke Israel Pasal 30 Jiklak terbakar Pembalasan Daud Kepada orang Amalek Ketika Daud Serta orang-orangnya Sampai ke Jiklak Pada hari yang ketiga Orang Amalek Telah menyerbu Tanah Negep Dan Jiklak Jiklak telah Dikalahkan oleh mereka Dan dibakar habis Perempuan-perempuan Dan semua orang Yang ada di sana Tua dan muda Telah ditawan mereka Dengan tidak Membunuh seorang pun Mereka menggiring Sekaliannya Kemudian Meneruskan Perjalanannya Ketika Daud Dan orang-orangnya Sampai ke kota itu Tampaklah kota itu Terbakar habis Dan istri mereka Serta anak mereka Yang laki-laki Dan perempuan Telah ditawan Lalu menangislah Daud Dan rakyat Yang bersama-sama Dengan dia itu Dengan nyaring Sampai mereka Tidak kuat lagi Menangis Juga Kedua istri Daud Ditawan Yakni Ahinoam Perempuan Israel Dan Abigail Bekas istri Nabal Orang Karmel Itu Dan Daud Sangat terjepit Karena rakyat Mengatakan Hendak melempari Dia dengan batu Seluruh rakyat itu Telah pedihati Masing-masing Karena anaknya Laki-laki Dan perempuan Tetapi Daud Menguatkan Kepercayaannya Kepada Tuhan Allahnya Lalu Daud Memberi perintah Kepada Imam Abiatar bin Abiatar bin Ahimelek Bawalah Evot itu Kepadaku Maka Abiatar Membawa Evot itu Kepada Daud Kemudian Bertanyalah Daud Kepada Tuhan Katanya Haruskah Aku mengejar Gerombolan itu Akan dapatkah Mereka Kususul Dan Ia Berfirman Kepadanya Kejarlah Sebab sesungguhnya Engkau dapat Menyusul mereka Dan melepaskan Para tawanan Lalu Pergilah Daud Besertakan Enam ratus Orang Yang bersama-sama Dengan dia Dan Sampailah Mereka Kesunggai Besor Sementara Orang-orang Yang mau Tinggal Di belakang Berhenti Di sana Maka Daud Melanjutkan Pengejaran Itu Beserta Empat ratus Orang Dua ratus Orang Yang terlalu Lela Untuk Menyeberangi Sungai Besor Itu Berhenti Di sana Kemudian Mereka Menemui Seorang Mesir Di padang Lalu Membawanya Kepada Daud Mereka Memberi Dia Roti Lalu Memakan Lah Dia Lalu Memakan Lah Ia Kemudian Mereka Memberi Dia Minum Air Dan Memberikan Kepadanya Sepotong Kue Ara Dan Dua Buah Kue Kismis Dan Setelah Dimakannya Ia Segar Kembali Sebab Ia Tidak Makan Dan Minum Selama Tiga Hari Tiga Malam Kemudian Pertanyalah Daud Kepadanya Budak Siapakah Engkau Dan Dari Manakah Engkau Jawabnya Aku Ini Seorang Pemuda Mesir Budak Kepunyaan Seorang Amalek Tuanku Meninggalkan Aku Karena Tiga Hari Yang Lalu Aku Jatuh Sakit Kami Telah Menyerbu Tanah Negeb Orang Kreti Dan Daerah Yehuda Dan Tanah Negeb Galeb Dan Jiklak Telah Kami Bakar Habis Lalu Bertanya Kepadanya Dapatkah Engkau Menunjuk Jalan Kepadaku Ke Gerombolan Itu Katanya Bersumpahlah Kepadaku Demi Allah Bahwa Engkau Tidak Akan Membunuh Aku Aku Tidak Akan Menyerahkan Aku Dan Tidak Akan Menyerahkan Aku Kedalam Tanganku Itu Maka Aku Akan Menunjuk Jalan Kepadamu Ke Gerombolan Itu Ia Menunjukkan Jalan Kepada Daud Kesana Dan Tampaklah Orang Orang Itu Berpencar Sambil Makan Minum Dan Mengadakan Perayaan Karena Jarahannya Besar Yang Telah Dirampas Mereka Dari Tanah Orang Filistin Dan Dari Tanah Yehuda Dan Pada Keesokan Harinya Daud Menghancurkan Mereka Dari Pagi Pagi Guys Saya Ulang Lagi Di Ayat 16 Tadi Ada Halangan Ada Telepon Masuk Ia Menunjuk Jalan Kepada Daud Kesana Dan Tampaklah Orang Orang Itu Berpencar Pencar Di Atas Seluruh Daerah Itu Sambil Makan Minum Dan Mengadakan Perayaan Karena Jarahan Yang Besar Yang Telah Dirampas Mereka Dari Tanah Orang Filistin Dan Dari Tanah Yehuda Dan Pada Keesokan Harinya Daud Menghancurkan Mereka Dari Pagi Pagi Buta Sampai Matahari Terbenam Tidak Ada Seorang Kecuali Empat Ratus Orang Muda Yang Melarikan Diri Dengan Menunggang Untak Daud Melepaskan Semua Apa Yang Dirampas Oleh Orang Amalek Itu Juga Kedua Istrinya Dapat Dilepaskan Daud Tidak Ada Yang Hilang Pada Mereka Dari Hal Yang Kecil Sampai Hal Yang Besar Sampai Anak Laki Laki Dan Anak Perempuan Dan Dari Jarahan Sampai Segala Sesuatu Yang Telah Dirampas Mereka Semuanya Itu Dibawa Daud Kembali Daud Mengambil Segala Kambing Domba Dan Lembu Semuanya Itu Digiring Mereka Dihadapannya Serta Berkata Inilah Jarahan Daud Ketika Daud Sampai Kepada Kedua Ratus Orang Yang Telah Terlalu Lelah Untuk Mengikuti Daud Yang Telah Dibiarkannya Tinggal Didekat Sungai Besor Maka Keluarlah Orang Orang Ini Menyongsong Daud Dan Menyongsong Rakyat Yang Bersama Sama Dengan Dia Daud Mendekati Orang Orang Itu Dan Memberi Salam Kepada Mereka Kemudian Mulailah Berbicara Semua Orang Jahat Yang Ayat 22 Kemudian Mulailah Berbicara Semua Orang Jahat Dan Orang Dursila Di Antara Orang Orang Yang Ikut Pergi Bersama Sama Dengan Daud Katanya Karena Mereka Tidak Ikut Pergi Bersama Sama Dengan Kita Janganlah Kita Berikan Kepada Mereka Apa-apa Dari Jarahan Yang Kita Selamatkan Itu Kecuali Kepada Masing-masing Mereka Istrinya Dan Anaknya Dan Anak Anaknya Itu Boleh Mereka Bawa Dan Biarlah Mereka Pergi Tetapi Daud Berkata Janganlah Kamu Saudara Saudara Aku Berbuat Demikian Dengan Apa Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Sebab Ia Telah Melindungi Kita Dan Menyerahkan Kedalam Tangan Kita Gerombolan Yang Menyerang Kita Siapa Yang Mau Mendengarkan Kamu Dalam Perkara Ini Sebab Bagian Orang Yang Tinggal Didekat Barang Barang Adalah Sama Seperti Bagian Orang Yang Pergi Berperang Itu Akan Dibagi Sama Sama Dan Demikianlah Halnya Sejak Hari Itu Dan Seterusnya Hal Itu Ditentukannya Menjadi Ketetapan Dan Peraturan Bagi Orang Israel Sampai Sekarang Daud Mengirim Pemberian Kepada Para Tua-tua Di Yehuda Ketika Daud Sampai Dijiklak Dikirim Sebagian Dari Jarahan Itu Kepada Para Tua-tua Di Yehuda Kepada Teman-temannya Dengan Pesan Inilah Pemberian Kepadamu Dari Jarahan Yang Dirampas Dari Musuh Tuhan Yakni Kepada Yang Di Betel Kepada Yang Di Ramot Di Tanah Selatan Kepada Yang Di Yatir Kepada Yang Di Aror Kepada Yang Di Sif Mot Kepada Yang Di Estemoa Kepada Yang Di Rakal Kepada Yang Di Kota-kota Orang Yerah Mel Kepada Yang Di Kota-kota Orang Keni Kepada Yang Di Horma Kepada Yang Di Bor Asan Kepada Yang Di Atak Kepada Yang Di Hebron Dan Kepada Segala Tempat Dimana Daud Dengan Orang-orang Yang Mengembara Pasal 31 Saul Mati Sementara Itu Orang Filistin Berperang Melawan Orang Israel Orang-orang Israel Melarikan Diri Dari Hadapan Orang Filistin Dan Banyak Yang Mati Terbunuh Di Pegunungan Gilboa Orang Filistin Terus Mengejar Saul Dan Anak-anaknya Dan Menewaskan Yonatan Abinadab Dan Malkiswa Anak-anak Saul Kemudian Makin Beratlah Pertempuran Itu Bagi Saul Para Pemanah Menjumpainya Dan Melukainya Dengan Para Lalu Berkatalah Saul Kepada Pembawa Senjatanya Hunuslah Pedangmu Dan Tikamlah Aku Supaya Jangan Datang Orang-orang Yang Tidak Bersunat Ini Menikam Aku Dan Memperlakukan Aku Sebagai Permainan Tetapi Pembawa Senjatanya Tidak Mau Karena Ia Sangat Kesegan Kemudian Saul Mengambil Pedang Itu Dan Menjatuhkan Dirinya Ke Atasnya Ketika Pembawa Senjatanya Melihat Bahwa Saul Telah Mati Ia Pun Menjatuhkan Dirinya Di Atas Pedangnya Tadi Saya Baca Mana Dirinya Di Atas Pedangnya Lalu Jadi Dia Mati Berdua Jadi Saul Ketika Anaknya Dan Pembawa Senjatanya Dan Seluruh Tentaranya Sama-sama Mati Pada Hari Itu Ketika Dilihat Orang-orang Israel Yang Diseberang Lembah Dan Yang Diseberang Sungai Yordan Bahwa Tentara Israel Anak-anaknya Sudah Mati Maka Mereka Meninggalkan Kota-kota Mereka Lalu Melarikan Diri Juga Kemudian Datanglah Orang Filistin Dan Harinya Orang Filistin Datang Merampasi Orang-orang Yang Mati Terbunuh Itu Didapati Mereka Saul Dan Ketiga Anaknya Tergelimpang Di Pegunungan Gilboa Mereka Memancung Kepala Saul Merampas Senjata-senjatanya Dan Menyuruh Orang Berkeliling Di Negeri Orang Filistin Untuk Menyampaikan Kabar Itu Di Kuil Berhalanya Dan Kepada Rakyat Kemudian Mereka Menaruh Senjata-senjata Dan Mayatnya Diperlakukan Mereka Di Tembok Kota Betsean Ketika Penduduk Yabes Gilead Mendengar Tentang Apa Yang Telah Dilakukan Orang Filistin Kepada Saul Maka Bersiaplah Segenap Orang Gagap Perkasa Mereka Berjalan Terus Bermalam-malam Semalam-malaman Lalu Mengambil Mayat Saul Dan Mayat Anak-anaknya Dari Tembok Kota Betsean Kemudian Pulanglah Mereka Ke Yabes Dan Membakar Mayat Mayat Itu Disana Mereka Mengambil Tulang-tulangnya Lalu Menguburkannya Di bawah Pohon Tamariska Di Yabes Sesudah Itu Berpuasalah Mereka Tujuh Hari Lamanya Amin Ya Bapak Ibu Ini Ceritanya Sungguh Menyedihkan Mengerikan Tentang Kisah Daud Sisaul Tantang Israel Kita Ikut Nanti Di Dua Samuel Kita Tutup Dua Tuhan Terima Kasih Kami Sudah Selesai Membaca Firman Tuhan Yesus Biarlah Tuhan Kami Agar Engkau Ubahkan Setiap Kami Tuhan Yang Setiap Kami Tuhan Yang Sudah Mengenal Engkau Yang Sudah Percaya Engkau Tuhan Agar Kami Lebih Takut Padamu Tuhan Agar Kami Lebih Taat Lagi Tuhan Agar Kami Lebih Lagi Memiliki Kerendahan Hati Dan Mau Dan juga Memiliki Hati Yang Mau Diajar Dan Mau Ditegur Dan Juga Mau Memiliki Hati Engkau Tuhan Memiliki Hati Kristus Tuhan Yaitu Hati Yang Lemah Lembut Dan Penuh Kasih Dan Juga Tidak Ada Keinginan Kedagingan Kami Tuhan Dan Juga Itulah Kerinduan Kami Tuhan Agar Kami Tidak Memiliki Bukan Tuhan Hidup Kami Mengikuti Hawa Nafsu Kami Melainkan Apa Yang Engkau Inginkan Tuhan Biarlah Itu Tuhan Mengalir Dalam Hidup Setiap Kami Terima Kasih Tuhan Haleluya Amin